Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara jasad bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kardus Ditemukan warga di depan warung kopi di kawasan wisata Prigen Pasuruan Polisi mengerahkan seekor anjing pelacak untuk menyisir jejak pembuang bayi Jasad bayi ditemukan warga di dalam kardus di depan sebuah warung kopi di tepi jalan Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen Pasuruan, Rabu Pagi Polisi yang datang ke lokasi menggelar olah TKP Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga baru dilahirkan ibunya beberapa jam Sebelum dibuang karena masih ada ari-ari Saat ditemukan bayi terbungkus kain merah Dan ada tulisan nama bayi beserta tanggal lahirnya Polisi menyisir jejak pembuang bayi dengan mengerahkan anjing pelacak Di warga juga sih Pak, itu tadi jam 5an menurut warga itu Temukan kardus di pinggir jalan situ tadi Ternyata isinya dibuka sama warga itu bayi Kelaminnya laki-laki Untuk kondisinya mungkin? Kondisinya kelihatan segar Karena disitu ada kertas juga ya tertulis nama identitas bayinya Kemudian kelahirannya ada Kemudian wafatnya ada juga disitu Tertulis 26 September Wafatnya juga 26 September Jadi masih segar Tali pusar masih menempel Pukul 4 pagi Ada penjaga vila di sebelahnya TKP Menyampaikan ke BOSEC lapor Kemudian kita datang ke TKP Yaitu di sebelahnya Istana Turen Ditemukan bayi Kira-kira umur baru satu hari Ditemukan masih, apa ibaratnya masih Belum ada lupa mayat Kira-kira yang pelaku atau ini ada hubungan Ibaratnya ini apa tidak resmi Atau Bukul kebualah bahasanya seperti itu Mungkin kita tetap masih dalam penyelidikan Kita sama dengan pusar kores Mampu POSEC kita nanti Kolaborasi Dan tadi kita sudah mengatik KP Kemudian juga keuntungan nanti mempelacak resmi Untuk kepentingan penyelidikan Jasad bayi dibawa ke rumah sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Situarjo guna diautopsi Denny Arikofur melaporkan dari Pasuruan Saudara pencurian sepeda motor Kembali terjadi di Surabaya Kali ini terjadi di Indekos Kampung Kebonsari Selasa Dinihari Pelaku nekat membobol kunci gembok pagar Indekos Dan kemudian menggondol motor korban Pencurian sepeda motor terjadi di Indekos Kampung Kebonsari, Surabaya Pada selasa Dinihari Dari rekaman CCTV Terlihat satu pelaku mengawasi situasi Kemudian satu pelaku lain mendekati pintu Indekos Dan nekat merusak gembok pagar Selanjutnya pelaku masuk ke teras rumah Yang kebetulan terparkir beberapa sepeda motor Tak berlangsung lama Pelaku menghampiri satu motor metik Dan membawanya kabut Korban pemilik motor Afiku Rohman Baru mengetahui motornya Raib Pada pukul 5 pagi Ia mengaku baru satu minggu membeli motornya Sehingga akibat pencurian ini Korban merugi sekitar 17 juta rupiah Tidur saya jam 1 lebih 28 lah Dinihari ya? Ya dinihari Nah sepas itu paginya jam 5 itu saya didodok sama ibu kos Bangun saya terus dipanggil Itu motormu kok tidak ada Nah itu saya langsung turun Nah itu sudah hilang pak Dari rekaman CCTV berapa orang? Dua orang mas Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yang ambil motor saya itu pake topi, berjaket Misalnya pake masker Terus itu untuk nomor pelakunya Yang belakang gak ada ya? Gak ada, depan belakang gak ada Pake motor Bit Kalau gak salah bit apa ya? Bojangnya ya? Iya, berorang ya Kasus pencurian motor ini sudah dilaporkan ke Pohsejambangan Surabaya Korban juga sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV ke polisi Ramad Hidayat melaporkan dari Surabaya Saudara layanan pengurusan surat izin mengemudi Atau SIM di Satpas Kolombo Polresta Besurabaya terganggu Hal ini karena server milik Kor Lantas Polri sedang error Akibatnya sebanyak 500 permohonan pembuatan SIM baru tidak bisa diproses Ruang pelayanan kepengurusan surat izin mengemudi Atau SIM di Satpas Kolombo Polresta Besurabaya Tampak sepi Hal ini karena sejak Rabu pagi server milik Kor Lantas Polri sedang error Menurut kanit rekiden Satlantas Polresta Besurabaya AKP Sigit Eka Koneksi dengan server Kor Lantas Polri terputus Sehingga proses kepengurusan SIM terganggu Akibatnya berkas 500 permohonan pembuatan SIM baru Belum bisa di-store ke server pusat Namun untuk pengurusan perpanjangan SIM masih bisa dilakukan Dan perpanjangan di Kolombo serta di corner-corner Satpas wilayah Surabaya Dan mungkin juga di wilayah lain Itu mengalami gangguan ataupun kendala Sudah kami komplimasi ke teknisi Kor Lantas Bahwasannya memang disampaikan ada proses sentralisasi server Jadi dari pusatnya menyampaikan memang ada proses sentralisasi Sehingga ada permasalahan di satpas-satpas wilayah Kini pihak satpas Polresta Besurabaya Hanya bisa menunggu server pusat Kor Lantas kembali normal Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya Saudara barang bukti kejahatan Seperti senjata api ilegal, amunisi dan narkoba Serta rokok senilai 1 miliar rupiah lebih Dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo Seluruh barang bukti kejahatan ini merupakan barang bukti Dari 285 perkara yang sudah dinyatakan inkrah Berbagai barang bukti kejahatan Seperti 11 pucuk senjata api ilegal Dimusnahkan dengan cara dipotong Sementara narkoba, sabu-sabu, ganja, pil ekstasi Serta rokok ilegal senilai 1 miliar lebih Dimusnahkan dengan dibakar Ratusan barang bukti dari 285 perkara yang telah inkrah Atau berkekuatan hukum tetap Selasa sore dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo Dari sekian banyaknya Ini merupakan jumlah perkaranya 285 perkara Yang diantaranya dari perkara tindak pidana umum Itu sekitar 282 Kemudian dari tindak pidana khusus Sekitar 3 perkara Nilai semua BB itu berapa Pak ya? Nilai semuanya kalau di total ini dalam bentuk apa ini? Uang atau dalam bentuk? Rupiah 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 ini mungkin bisa satai miliar Satu M lebih ya? Miliar Seluruh barang bukti ini dimusnahkan Agar tidak disalahgunakan dan sudah berkekuatan hukum tetap Atau inkrah Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Pesona keindahan wisata air terjun kapas biru di Lumajang Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!